Intro Salam, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo Pada hari ini, Rabu tanggal 15 Februari 2023 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu Amin Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Filipi, pasal 2 ayat 13 Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Dalam bahasa Batak Demikian permantuhan Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Dalam realita perjalanan hidup manusia Kita ingin menjadikan orang yang berhasil dan sukses Untuk mencapai kesuksesan itu Ada orang yang berpendapat Haruslah didukung dengan pendidikan Tetapi ada juga orang yang berpendapat Harus dengan kerja keras Dengan demikian Keberhasilan itu merupakan Hasil dari usahanya Dan buah kerja kerasnya sendiri Tetapi Tuhan memberi pencerahan Bahwa kita tidak dapat Melakukan apa-apa Tanpa Tuhan Yohannes 15 ayat 5 berkata Di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat apa-apa Keberhasilan yang kita miliki itu Bukanlah semata Karya atau usaha kita sendiri Melainkan karya Tuhan Yang bekerja dalam diri kita Yang memberikan kekuatan Ketekunan Dan kemauan untuk bekerja Tanpa Tuhan Kita tidak dapat Melakukan apa-apa Dan kita Tidak akan mendapatkan Sesuatu apapun Demikian juga Dengan keselamatan kita Ada orang merasa Keselamatan itu Adalah hasil usahanya Dan buah Kerja kerasnya Tetapi Untuk mendapatkan Keselamatan itu Bukanlah hal yang mudah Kalau kita Mengandalkan diri kita sendiri Untuk mengerjakan Keselamatan itu Maka kita Tidak akan mampu Dan kita Tidak akan mendapatkannya Tetapi kita harus Yakin Dan percaya Bahwa kuasa Tuhan Akan hadir Dalam diri kita Untuk mengerjakan Keselamatan kita Saudara-saudara Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Ada pepatah yang Mengatakan Dimana ada kemauan Disitu ada jalan Jadi kita harus Jadi kita harus yakin Kita disitu Kita mau Maka Tuhan Maka Tuhan Maka Tuhan akan Bekerja Dalam diri kita Tuhan berfirman Agar semua orang Percaya Untuk tetap Melakukan Keselamatannya Dan jangan Takut Dan gentar Yang artinya Yang artinya Kita dipanggil Dukungan Bantuan Dan penopangan Dari Tuhan Saudara-saudara Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Untuk melakukan Suatu pekerjaan Mungkin ada Suatu hal Yang membayang-bayangi Kita Sehingga Muncul keraguan Dan kebingbangan Kita merasa takut Kita merasa Gentar Untuk melakukan Pekerjaan itu Tuhan memberi Peneguhan Kepada kita Pada saat ini Seberat Apapun Sesulit Apapun Pekerjaan Kita itu Jangan Pernah takut Dan gentar Karena Tuhan Akan Membangkitkan Kemauan Dalam diri kita Untuk Melakukan Pekerjaan kita Bangkitnya Semangat Dan kemauan Dalam diri kita Akan Menumbuhkan Percaya diri Untuk Melakukan Pekerjaan kita Itu Marilah kita Membuka Diri kita Membuka Hidup kita Biarkanlah Yesus Yang bekerja Atas diri kita Atas hidup kita Berkenan Kepada Kehendak Yesus Segala Yang kita Kerjakan Dan segala Yang kita Lakukan Untuk Kemuliaan Bagi Tuhan Kita Segala Yang kita Perbuat Menjadi Kemuliaan Bagi Tuhan Maka Sukacita Dan Keselamatan Ada Pada diri Kita Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas kesempatan Yang Engkau Berikan Kepada Kami Pada hari Ini Untuk Mendengarkan Firman Bangkitkanlah Kemauan Dalam diri Kami Untuk Melakukan Pekerjaan Kami Agar Kami Memperoleh Buah Dari Apa Yang Kami Kerjakan Untuk Membekali Hidup Kami Tuhan Kami Serahkan Hidup Kami Ketangan Mu Lindungilah Kami Agar Hidup Kami Terjauh Dari Marah Bahaya Dan Penyakit Jemaat Mu Yang Sedang Sakit Tuhan Simbuhkanlah Mereka Dan Jemaat Mu Yang Sedang Bergumul Dalam Hidupnya Kiranya Tuhan Menolong Mereka Terimalah Doa Kami Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Kami Kami Berdoa Amin Selamat Beraktifitas Tuhan Memberkati Kita Salam Tuhan 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 Terima kasih telah menonton